Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini Tante Riki akan review satu tas cooler background sel ya Untuk video ini bisa menjadi rekomendasi bunda-bunda Ataupun referensi nih buat bunda-bunda yang working mom Ataupun yang suka traveling nih yang memiliki bayi Ataupun yang masih menyusui dan mesti harus kerja Ataupun harus berpindah-pindah tempat Bisa banget dijadikan referensi dan rekomendasi buat bunda-bunda Jika ingin memiliki tas ransel yang plus cooler bag Ini dia tas yang akan saya review Agar bunda-bunda gak penasar lagi seperti apa nih isi di dalamnya Dan worth it gak sih saat kita beli untuk persiapan Mengasih kita nanti setelah bekerja ataupun bepergian Dan ini dia tas yang saya beli untuk persiapan Prepare Karena saya harus pompa asih Jadi saya harus memiliki tas ransel yang sudah ada cooler bagnya Itu saya jatuhkan pilihan kepada G-Bag ini Bacanya apa ya G-Bag G-Bag Terserah ya bebas Ini warnanya biru bertekstur ya elegan banget Unisex Bisa dibawa oleh bunda ataupun ayah Dan setiap pembelian itu Menempatkan satu tas mica juga Seperti ini yang berwarna biru Jadi baguslah untuk setiap penyimpanan Jadi gak akan kotor karena debu Karena udah ada tas micanya juga Nah seperti ini ya Kurang lebih Untuk tampilan luarnya Cooler bag Kinan ini Cooler bag dari G-Bag ini Sebetulnya banyak sekali pilihannya Dan saya mencetukan pilihan kekinan ini Karena memang Suka aja warnanya tuh unisex ya Dan simple seperti tas ransel pada umumnya Jadi tidak terlihat seperti cooler bag Nah seperti ini ya Banyak pilihannya bisa dilihat Dari gantungan yang Ada pada tasnya Jadi ada apa aja nih Nah di tas kinan ini Dia memiliki dua Selempangan ya Ataupun bisa dijinjing juga Nah untuk dalamnya Kebetulan gelap Nanti kita spill Dan ini ada dua plastik Yang dimasukkan Mungkin agar terlihat Berisi ya Lanjut kita ke bagian samping Bagian samping ini Kanan kiri memiliki Dua tempat Untuk penyimpanan Minuman ya Aqua Ataupun Thermos mini Ini bisa banget Dimasukin Ke samping Dan sebelahnya tuh Ada Resletingnya Untuk menaruh Tisu basah gitu ya Nah seperti ini Ini jadi bisa kita taruh disini Untuk tisu basah Lanjut untuk di bagian Depannya ini Nah ini Cooler nya Cooler bag nya Yang Menyatu dengan tas ranselnya Yang gak bisa dilepas ya Jadi ini memang Satu kesatuan Dan Free Dua ice gel Yang belum dibuat Beku ya Ini masih berbuat gel Dua ice gel ini Akan membantu kita Menghangat Mendinginkan selalu Asi yang sudah kita perah ya Nah ini bagian dalam Ice cooler nya Yang ada di tas Nah seperti ini bagian dalamnya ya Jadi ada Tiga kompartemen Yang pertama ada kompartemen besar Untuk tempat notebook nya ya Nah ini dia Untuk tempat notebook nya Ataupun laptop 12 inch Ini bisa dimasukkan Dan ada dua kompartemen karet Untuk botol yang di samping tadi Di luar Dan yang di dalam juga ada Untuk Tempat Penyimpanan aksesoris Apa yang perintilan-perintilan kecil itulah ya Di bagian dalamnya Nah ini dia Dua kompartemen Ataupun dua wadah lagi ya Dua tempat Ataupun dua pocket Di dalamnya juga Jadi Di bagian belakangnya juga Masih ada satu tempat Untuk Opsi Mengambil barang Jika kita kesusahan ya Ini Jadi biar lebih cepat itu Jalan ninja kita Lewat belakang ini Bisa juga naruh Untuk naruh dompet Ataupun barang-barang yang Kecil lah ya Yang Biar aman Dan biar cepat Kita ambil Nah seperti ini Untuk di bagian depan Tadi Itu sudah Dilapisi thermal bag Yang menyimpan aksi Ada bisa untuk Color bagnya Jadi Ada juga Seperti Penahan panas Atau dingin Ketika kita masukkan Ice gelnya Jadi insya Allah Ini sih Kepakai banget Menurut aku Walaupun Sudah gak ada Anak asli lagi Ini bakalan tetap Kepakai Karena ini Matching banget Jika kita gunakan Untuk Bepergian Nah contoh Saat Saya menggunakannya Seperti ini ya Jika teman-teman Ingin melihat Seperti apa sih Saat dipakai Nah kira-kira Seperti ini Jadi ransel ini Bisa digendong Dan juga Bisa Dijinjing Ada dua pilihan Nah di bagian Gendongannya ini pun Bisa Di adjust Sesuai dengan Tingkat kenyamanan kita Saat mengendong Tasnya ya Dan disini juga Bisa dibuka Tutup Buka lepas Maksudnya Untuk gendongannya Saat kita mencuci Ataupun ingin Membukanya Jadi ini keren banget sih Menurut Saya sedih Karena Warnanya ini Unisex Jadi bisa dipakai oleh Saya Ataupun Ayahnya Untuk linknya Saya akan taruh Di description box Jadi biar Tidak salah Beli Di etala Semana Bisa check out Langsung Jika ingin Samaan Blade Cooler bag Kinan ini Nah jadi Seperti itu Review dari saya Singkat aja Dan ini Bisa dijadikan Pertimbangan Apakah akan Menggunakan Tas ransel Cooler bag Yang sudah Menyatu Jadi kita Tidak usah Ribet Membawa 2 tas Ataupun Kita tetap Membeli Cooler bag Yang Persatuannya Itu ya Bisa kita bawa Kemana-mana Itu kembali lagi Pilihan bunda-bunda Saya hanya Merekomendasikan Ataupun Mereferensikan aja Jika ingin mencari Tas ransel Cooler bag Semoga videonya Bermanfaat ya Dan informasinya Tersampaikan Jangan lupa Follow instagram Tante Riki Support terus channel Meri-ki dengan Subscribe, like, komen, dan share Tunggu lagi Sharing-sharing Tante Riki yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih